Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya Agung Mita nah pada kesempatan kali ini aku akan berbagi tips dan info untuk kalian semua mengenai cara menghilangkan kerutan atau keriput pada wajah dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di depan saya yang pertama adalah kunyit bubuk kemudian minyak saitun dan yang ketiga gula pasir dan yang keempat adalah jeruk nipis seiring bertambahnya usia permasalahan pada kulit wajah menjadi semakin kompleks salah satu permasalahan kulit yang umum terjadi ketika seseorang semakin menua adalah kulit kendur atau keriput namun perlu diketahui bahwa ada beberapa tips yang dapat membantu mengatasi permasalahan kulit yang kendur ini yuk disimat video ini sampai selesai ya jangan di skip ketika seseorang memasuki usia 30 berbagai tanda penuaan kulit seperti keriput dan kendurnya kulit mulai muncul fenomena penuaan ini dapat mengganggu penampilan dan kepercayaan diri terutama bagi para wanita penurunan elastin dan kolagen dalam jaringan kulit menjadi penyebab utama munculnya kerutan dan kendurnya kulit wajah biasanya individu pada tahap ini tertarik untuk menggunakan serum anti-aging produk perawatan wajah yang mengandung banyak bahan aktif bahan aktif adalah serum tersebut berperan sebagai peningkat kolagen yang dapat menunda proses penuaan kulit namun tidak semua jenis kulit cocok dengan serum anti-aging yang tersedia di pasaran mengetahui bahwa terdapat langkah-langkah sederhana dengan menggunakan bahan alami untuk mengencangkan kulit mungkin bisa menjadi alternatif yang menarik nah guys kita akan langsung saja meracik keempat bahan ini ini guys ya sudah tersedia sekitar setengah sendok makan gula pasir kemudian kita tambahkan dengan kunyit sekitar setengah sendok teh seperti ini setelah itu kita tambahkan jeruk nipis kalau tidak ada jeruk nipis kalian bisa menggunakan jeruk lemon setelah itu diaduk hingga tercampur dengan rata kita aduk sampai betul-betul tercampur dengan rata ketiga bahan ini usahakan gula pasirnya betul-betul larut dalam air perasan jeruk nipis dan kunyit kita aduk cepat-cepat supaya gulanya larut ini sudah mulai larut ya guys kita aduk sekitar satu menit nah setelah larut seperti ini kemudian kita tambahkan minyak saitun minyak saitunnya tidak usah banyak-banyak cukup sekitar 3-4 tetes setelah itu diaduk lagi hingga keempat bahan ini tercampur dengan rata ini juga bagus ya untuk mengencangkan kulit yang apa namanya ya kulit yang keriput di bagian-bagian perut seperti daerah betis perut dan bagian tangan jadi selain di wajah masker ini juga bisa di aplikasikan pada tempat-tempat dimana ada keriput bagian ketiak bagian perut ataupun bagian paha nah setelah seperti ini kemudian diaplikasikan pada wajah terlebih dahulu wajah dibersihkan agar terhindar dari sisa-sisa makeup kemudian menggunakan sabun yang sesuai dengan kulit kalian ya setelah itu keringkan menggunakan handuk kecil ataupun tisu nah guys karena di tangan saya banyak keriput jadi saya akan aplikasikan pada tangan ya nah seperti ini karena masih ada sisanya jadi saya aplikasikan saja pada wajah ini setelah wajah saya kering ya kemudian kita aplikasikan masker ini ke wajah seperti ini guys agar wajah makin kencangnya guys ada lagi garis-garis atau tanda-tanda penuaan yang ada di bawah mata seperti ini karena usia saya sudah pepulung ke atas jadi sudah mulai timbul garis-garis halus atau tanda-tanda penuaan nah setelah itu kita diamkan sekitar 15 menit lalu dibilas dengan air bersih dan kembali lagi menggunakan sabun yang sesuai dengan kulit kalian ya oke selamat mencoba semoga bermanfaat ini bisa kalian pakai ya 2-3 kali dalam 1 minggu dan masker ini bisa kalian pakai 1 kali dalam sehari yaitu pada malam hari oke nah demikianlah video dari kami selamat mencoba semoga bermanfaat dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video agung mita selanjutnya wassalam selamat mencoba